Jika seseorang membunuh ular, baik yang disengaja maupun tidak, maka tinggal menunggu waktu balas dendam dari pasangan hewan reptil mendesis tersebut. Berbagai kisah tentang Nabi Adam AS dan Hawa banyak berkembang di masyarakat, terutama tentang bagaimana Nabi Adam diusir dari surga karena melanggar larangan Allah SWT setelah mendapatkan bisikan buruk dari iblis. Ada versi kisah yang menyebutkan bahwa iblis bisa masuk ke surga dan membisiki Adam karena bantuan dari hewan ular saat itu. Iblis dikisahkan bersembunyi di antara taring ular untuk bisa masuk ke surga dan menggoda Nabi Adam AS. Karena peristiwa ini, konon ular menjadi hewan terlagnat karena berkontribusi atas terusirnya Adam. Dalam sebuah hadis yang ternyata sangat lemah sanatnya, ular disebut sebagai hewan yang harus dibunuh karena menjadi salah satu makhluk penyebab terusirnya Adam. Dari semua kisah dan riwayat di atas, benarkah cerita dan nasib ular sebagai hewan terlagnat? Dilansir dari Ebalat, cerita di atas merupakan kisah Israeliat atau berasal dari orang-orang Israel sejak dahulu. Ada juga alih kitab yang memberikan kisah dengan versi demikian dan Ibn Abbas juga tidak meriwayatkan hadis tersebut. Penasihat Fatah Mesir, Dr. Majdi Asor juga mengatakan nasib ular terlagnat dan menjadi hewan yang tidak masuk surga adalah tidak benar. Hewan-hewan memang akan hadir saat hari kebangkitan. Tapi bukan untuk dihitung amal dan kesalahannya, melainkan untuk menjadi saksi atas dirinya jika pernah terzalimi selama di dunia terkait kisah Nabi Adam AS dan Allah SWT berhiman. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu ahuratnya dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Quran Surat Al-A'raf ayat 20 Iblis memiliki dendam pada Adam hingga tak pernah menyerah menggoda anak cucu dan keturunannya. Godaan pertama, Iblis bahkan mampu membuat manusia pertama dan istrinya Hawa dikeluarkan dari surga. Godaan yang tak sederhana karena Iblis melakukannya dengan banyak siasat. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa Iblis telah memulai permusuhan dengan manusia ketika enggan bersujud pada Adam. Karenanya Allah mengusir mereka dari surga dan sejak saat itu, makhluk yang diciptakan dari api tersebut bertekad mencermuskan setiap manusia ke dalam neraka untuk menjadi teman-temannya kelak di hari akhir. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Ia enggan dan tak kabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah Ayat 34 Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di saat aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya, engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia, engkau menciptakan dari tanah. Quran Surat Al-Araf Ayat 12 Lalu Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah liat, kering yang berasal dari lombor hitam yang diberi bentuk. Quran Surat Al-Hijr Ayat 33 Bahkan, ketika Nabi Adam belum terwujud sempurna dan masih berupa tanah liat kering, Iblis sudah merendahkannya, ia sombong dan merasa lebih baik dari manusia. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Iblis menendang tubuh Adam saat proses penciptaannya. Saat itu, Nabi Adam masih berbentuk layaknya tembikar yang diletakkan di dekat pintu surga. Maluk apa ini? Ujar Iblis saat menendang Nabi Allah. Bahkan saat itu, Iblis sudah bertekad akan menentangnya. Jika kau diberi kekuasaan terhadapku, maka aku akan menentangmu. Jika aku diberi kekuasaan terhadapmu, pasti aku akan menindasmu. Demikian pikiran Iblis. Hasilnya, Iblis pun menolak mentah-mentah ketika Allah memerintahkannya sujud kepada Adam. Maka Allah pun berfirman, Turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyembongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah. Sesungguhnya, kamu termasuk orang-orang yang terhina. Iblis menjawab, Berilah penangguhan waktu bagiku sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, Sesungguhnya, kamu termasuk yang diberi penangguhan. Iblis menjawab, Karena engkau telah menghukumku tersesat, aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian, aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Quran Surat Al-A'raf, ayat 13 sampai 17. Maka dimulailah rencana Iblis untuk menjerumuskan manusia. Ia pun menargetkan Adam sebagai sasaran utamanya. Caranya, dengan menggoda Adam melalui istrinya Hawa. Sejak awal kehidupan manusia, wanita memang berpotensi besar untuk menjadi fitnah bagi pria. Iblis yang sudah terusir dari surga, mencari cara agar dapat menggoda Hawa yang berada di surga. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dengan menyebut sumber kisah dari ulama tabiin bernama Wahab bin Munabi, bahwasannya, Iblis memasuki surga dengan bantuan ular. Iblis mendatangi semua hewan untuk dapat mengantarnya ke surga, namun semuanya menolak kecuali ular. Dahulu, ular diciptakan dengan kaki dan menjadi hewan tunggangan yang indah. Iblis kemudian berhasil memasuki surga melalui mulut ular. Saat tiba di surga, Iblis keluar dari perut si ular. Ia pun segera menuju pohon yang dilarang Allah untuk didekati. Mulailah Iblis menggoda Hawa agar mendekati pohon terlarang itu. Diajaknya Hawa menuju pohon tersebut sembari berkata, Lihatlah pohon ini, aromanya harum, rasanya lezat, dan warnanya indah. Iblis terus saja menggoda Hawa demikian. Berhasil, Hawa tergoda dan mulai memakan apa-apa dari pohon terlarang tersebut. Melalui Hawa, Iblis menggoda Adam untuk ikut mencicipinya. Makanlah, aku sudah makan dan tidak terjadi masalah apapun. Ujar Hawa pada suaminya. Adam tercedat godaan Iblis melalui istrinya. Saat makan, tiba-tiba pakaian Adam terbuka. Ia pun tersadar telah melakukan dosa. Allah kemudian memanggil Adam. Sementara sang Nabi bersembunyi karena malu kepada Allah. Lalu Allah berhiman, turunlah ke bumi asal penciptaanmu. Diturunkanlah Adam dan Hawa dari surga yang penuh kenikmatan menuju bumi yang gersang. Sementara itu, ular yang menghantar Iblis dihukumi laknat Allah. Kakinya dilenyapkan, diubah menjadi perut, lalu dimunculkan sebuah permesuhan manusia dengan ular. Itulah kisah permulaan godaan Iblis pada manusia. Ia berhasil menggoda Nabi Adam dan Hawa hingga diusir dari surga. Demikian seterusnya, Iblis terus saja menggoda keluarga Adam agar melakukan perbuatan dosa. Hingga kiamat terbentang kelak, Iblis akan terus menggoda anak cucu keturunan Adam agar menjadi penentang Allah sebagaimana dirinya. Selain itu, Rasulullah Muhammad SAW juga menganjurkan umatnya untuk membunuh ular. Khususnya ular yang di punggungnya terdapat dua garis putih dan ular yang ekornya pendek. Menurut riwayat yang berasal dari Ibn Umar R.A. Alasan dibalik perintah membunuh ular ini karena kedua ular tersebut membahayakan manusia. Dikatakan, keduanya dapat membutahkan mata dan menggugurkan kandungan. Rasulullah SAW bersabda, bunuhlah ular dan anjing, apalagi ular yang di punggungnya ada dua garis putih serta ular yang ekornya buntung. Sebab, kedua jenis ular itu bisa membutahkan mata dan menggugurkan kandungan. Hadis riwayat Muslim Dijelaskan, dalam kitab Al-Uluh, Wal Marjan, maksud membutahkan padangan adalah menghapus cahaya penglihatan. Sedangkan, menggugurkan kandungan, maksudnya adalah wanita hamil yang melihat kedua jenis ular tersebut. Lalu, ketika dia merasa ketakutan, maka biasanya kandungannya akan keguguran. Larangan bunuh ular rumah, dalam hadisnya yang lain, Rasulullah SAW melarang untuk langsung membunuh ular yang bersarang di dalam rumah. Sebab, bisa jadi ular tersebut adalah jelmaan jin yang telah masuk Islam. Sebagaimana diterangkan Umar Sulaiman, Abdullah Al-Asqor turut mengatakan hal serupa dalam kitab Alam, Al-Malaika, Al-Abror, dan Alam Al-Jin, Wa Asyi Syaitani. Apabila mendapati ular sedang bersarang di dalam rumah, Rasulullah mengajurkan untuk memberikan peringatan sebanyak tiga kali. Jika tidak pergi juga, ular tersebut baru boleh dibunuh. Larangan langsung membunuh ular rumah ini, termasuk dalam hadis yang diruatkan Imam Bukhari dalam kitab Badu Al-Qualaq, Bab Firman Allah, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 164. Ibn Umar R.A. Tuhan mengatakan bahwa dirinya mendengar Nabi Muhammad SAW berkotbah di atas mimbar. Beliau bersabda, bunuhlah ular dan bunuhlah ular yang di bungunya ada dua garis putih dan ular pendek. Karena kedua ular itu menghapus atau membutakan padangan dan menggugurkan kandungan. Abdullah berkata, Ketika aku mengejar ular untuk membunuhnya, lalu Abu Lubabah memanggilku, Janganlah engkau membunuhnya. Maka aku berkata, Sesungguhnya Rasulullah telah memerintahkan kamu untuk membunuh ular-ular. Menurut Imam Al-Nawawi, dalam Sohi Muslim Bisara Al-Nawawi, dengan menukil pendapat Al-Maziri, ular rumah yang tidak boleh langsung dibunuh adalah ular yang berada di wilayah Madinah. Dengan yang berada di tempat selain Madinah, sunahnya adalah dibunuh tanpa perlu diperingatkan. Dalam pendapat lain disebutkan, apabila ular yang bersarang di rumah ini adalah ular yang punggungnya terdapat dua garis putih atau ular yang ekornya pendek, maka tetap dianjurkan langsung dibunuh karena membahayakan. Hal ini dikatakan, Seh Muhammad Al-Saimin dalam Seriyat As-Solihin. Selain ular, Rasulullah juga meganjurkan membunuh tokek atau cicak. Dari umur suraik dia matakan, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memerintahkannya untuk membunuh tokek atau cicak. Hadis Ruat Buhari dalam Kitab Badu Al-Qolak, Bab Khairu, Mal Al-Muslimin, Gonam Yatubu'u, Biasaf Al-Jilbab. Dikatakan, dulu tokek pernah menimumkan api kepada Nabi Ibrahim AS, tak kalah hendak dibakar oleh Raja Namrud. Namun ada kisah ular gua sur, yang rindu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kecintaan dan keterhati Abu Bakar R.A. ketika Nabi Muhammad harus hijrah ke kota Madinah. Beliau mengajak Saidina Abu Bakar, orang yang sangat dekat dengan beliau, untuk menjadi pendamping dalam perjalanan menuju ke kota Madinah. Saidina Abu Bakar dengan penuh adab yang bersungguh, kata kuncinya dengan penuh adab yang bersungguh, diajak ke Madinah. Harusnya, dari kediaman beliau, berjalannya adalah ke utara, karena Madinah secara geografis, terletak di utara dari kota Mekah. Tetapi Rasulullah SAW berjalan menuju ke Tenggara. Saidina Abu Bakar tidak bertanya, beliau ikut saja apa yang dibuat oleh Rasulullah. Karena di hati beliau, ada cinta dan percaya, dan sesuatu yang tidak lagi perlu tawar-menawar. Rasulullah Al-Amin, tidak pernah keluar dari lidah beliau, sesuatu yang tidak patut tidak dipercaya. Peribadinya penuh pancaran kecintaan, mencintai, dan sangat pantas dicintai. Peribadinya begitu rupa merimbulkan kerinduan dan cinta kasih sayang. Nabi Muhammad SAW berjalan, Saidina Abu Bakar mengikuti, ketika akan sampai 8 km dari arah Majidil Haram, baru Saidina Abu Bakar sadar, mau istirahat ke Gua Sur, karena sudah mendekati Gunung Sur, sebelum Rasulullah SAW memasuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya, mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di gua, guna terhindar dari binatang buas. Di dalam gua, mereka sepakat untuk bergantian berjaga. Dalam tidurnya, Nabi Muhammad SAW, melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar, dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar R.A. menatapnya waspada, ingin sekali ia menarik kedua kakinya, untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun, keinginan itu dienyahkannya dari benak, tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah. Bagaimana mungkin, ia tidak membangunkan kekasih Allah SWT itu? Abu Bakar R.A. menutup lubang itu, dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya. Tapi kakinya tetap saja, tak bergerak sedikitpun dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar R.A. terasa panas, ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya, Abu Bakar R.A. tak kuasa menahan ishak tangis, ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi, tanpa sengaja, air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah yang tengah berbaring. Rasulullah terbangun dan berkata, Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini? Tentu saja tidak. Saya riduh dan ikhlas mengikutimu kemanapun. Jawab Abu Bakar R.A. Lalu mengapakah engkau meluruhkan air mata? bertanya Rasulullah dengan bersahaja. Seekor ular, baru saja menggigit saya, Wahai Rasulullah, dan bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku. Lalu Nabi Muhammad SAW berbicara kepada sang ular itu, Wahai ular, apakah kamu tahu? Jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kamu makan. Dialak Rasulullah dengan sang ular itu didengar pula oleh Abu Bakar As-Sidi berkat mujizat beliau. Ya hamba mengerti ya Rasulullah, bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah SWT mengatakan barang siapa memandang kekasihku Muhammad, Fi Aynil, Mahabah, atau dengan mata kecintaan. Aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga Firdaus, kata sang ular. Ya Rabb, beri aku kesempatan yang begitu cemberlang dan indah. Aku ular ingin memandang wajah kekasihmu Fi Aynil, Lanjut sang ular. Apa kata Allah SWT? Tuhan semesta alam, silahkan pergi ke Gua Sur, tunggu di sana. Kekasihku akan datang pada waktunya. Jawab Allah SWT. Ribuan tahun aku menunggu di sini, aku digodok oleh kerinduan untuk jumpa engkau wahai Muhammad. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar. Maka gugitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin bertemu engkau wahai Rasulullah. Jawab sang ular dari Gua Sur. Lihatlah ini, lihatlah wajahku, kata Rasulullah. Dan sang ular dari Gua Sur pun memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Kasih Allah semesta alam, penuh dengan rasa cinta dan rindu yang mendalam. Selanjutnya, tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah menerai pergelangan kaki Abu Bakar RA dengan mengagungkan nama Allah SWT, sang pencipta alam semesta. Nabi Muhammad SAW, mengusap bekas gigitan itu dengan nudanya. Maksudnya Allah, seketika rasa sakit itu hilang tak terbekas. Gua Sur kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar RA yang beristirahat dan Rasulullah berjaga. Dan Abu Bakar RA menggaleng kuat-kuat. Ketika Nabi Muhammad SAW menawarkan pengangkuannya untuk beristirahat, tak akan rela dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Namun, selain itu, di negara kita sendiri menganggap bahwa ular akan balas dendam terhadap manusia jika membunuh pasangannya, mitos atau fakta sahabat. Bukan hanya di Indonesia, banyak orang di dunia percaya bahwa ular memiliki daya ingat yang kuat terhadap manusia yang pernah menyakitinya. Bagai contoh, jika seseorang membunuh ular, baik yang disengaja maupun tidak, maka tinggal menunggu waktu balas dendam dari pasangan hewan reptil mendesis tersebut. Mengutip artikel yang dimuat di situs Museum Victoria, kepercayaan terkait telah melekat cukup kuat di banyak masyarakat di Asia Pasifik, terutama di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Film-film Bollywood disebut bertanggung jawab mempopulerkan mitos mengenai pembalasan ular terhadap manusia. Dimulai dari legenda tentang siluman ular bernama Nagin yang berjuang menuntut balas atas kematian pasangannya. Selanjutnya, industri perfilman Bollywood banyak membangun kisah ini menjadi berbagai mitos urban tentang balas dendam ular kepada manusia yang ironisnya dipercaya oleh khalayak luas. Berikut adalah tiga mitos yang kerak dipercaya oleh publik mengenai balas dendam ular pada manusia. Yang pertama, ular ingat manusia yang menyakitinya. Menurut mitos, ular akan mengingat manusia yang pernah menyakitinya. Kauan tersebut bahkan berpotensi balas dendam. Benarkah demikian? Faktanya, Ular bukanlah hewan pendendam dan tidak memiliki kecerdasan untuk mengingat orang ataupun tempat di mana ia disakiti. Ular adalah termasuk hewan berkarakter defensif di mana ia akan menyerang manusia ketika merasa terancam. Ular tidak akan langsung menyerang manusia saat berpapasan, melainkan memberi peringatan untuk menyingkir. Manusia akan benar-benar diserang jika tidak menggubris desis peringatan ular. Karena hal itu dianggap sebagai perlawanan oleh ular. Yang kedua, jika seekor ular mati dibunuh, pasangannya akan balas dendam dalam sebelah film dikisahkan. Jika seekor ular mati, maka pasangannya akan memburu manusia yang membunuhnya. Faktanya, ular tidak memiliki cukup kemampuan untuk mengingat suatu obyek dalam jangka waktu lama. Inilah mengapa ular disebut tidak memiliki insting pendendam. Lebih dari itu, ular sejatinya tidak memiliki sikap persahabatan dengan komunitasnya. Apalagi sampai berpasangan sempur hidup dengan satu lawan jenis. Yang ketiga, bangkai dijaga pasangan. Mitos ini tidaklah benar. Ular tidak memiliki ikatan sosial sekuat itu. Alasan paling masuk akal adalah, jika Anda melihat seekor ular di suatu tempat, sangat mungkin Anda berada di dekat habitat ular tersebut. Sehingga bukan hal aneh yang menemukan ular-ular lain berkeliaran di sekitarnya. Penjelasan lainnya adalah, ketika musim kawin, terkadang ular jantan mendekati bangkai ular betina untuk berhubungan intim. Alasan bangkai ular betina mampu menarik perhatian ular jantan bukan karena gender, melainkan masih aktifnya sinyal kimia di tubuhnya. Hal inilah yang menjadikan ular jantan tertarik tanpa mencari tahu, pasti, kondisi fisik ular betina yang di dekatinya. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Ya benar, datanya dari Allah SWT. Kilau takliru, datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.